Halo Tribunan semuanya, saya Daniel Damanik saat ini berada di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Kali ini saya akan mewancara teman-teman dan ibu guru yang ada di sekolah ini. Mereka baru saja pulang dari negeri Jepang, membawa prestasi mereka bermain angklung di Jepang. Ini program inspirasi Tribun Jabar, berikut wancara selengkapnya. Dengan Ibu Dede ya, kita mau berbincang-bincang terkait dengan prestasi. Prestasi dari teman-teman dari SLBN Cicendo, Kota Bandung. Nah, beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa sekolah ini, peserta didiknya secara khususnya menoreh prestasi. Melalui alat musik khas Jawa Barat, yaitu angklung. Nah, boleh diceritakan nih, Bu, seperti apa nih pengalaman-pengalaman dan apa awal mulanya sehingga murid-murid ibu beserta dengan ibu sebagai tenaga pengajarnya bisa berangkat sampai ke Jepang. Siapa? Terima kasih kami, tim mungkin pergi dari sini, tapi terutama peserta didik SLBN Cicendo, Kota Bandung. Kita membawa ada lima orang anak dan dua orang guru. Kita dari sini diundang oleh Gifu University ke Jepang untuk menampilkan musik angklung di sana. Kita berangkat tanggal 22 sampai tanggal 29 Juni 2023. Kemudian kita juga bisa tampil di sana di lima tempat. Di antaranya di Gifu University-nya, di Universitas Gifu-nya, kemudian di Gifu Media Kosmos, kemudian di Gifu Depth School, dan di Gifu Universitas di jurusan pendidikan seni musik. Dan terakhir, kita tampil di depan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, di depan Bapak Heri Ahmadi dan Ibu Nuning, istrinya. Baik, menarik ya. Artinya selama di Jepang ternyata banyak tempat ya Ibu yang dijalani teman-teman semuanya. Boleh dibagikan nih kepada pemirsa Tribun Jabar, untuk pembelajaran terhadap angklung ini di sekolah SLB Cicendo ini sendiri, sudah berapa lama sih Ibu ada, apa yang namanya, muatan lokal ya Ibu, apa yang namanya ini, ekstra kurikuler? Masa kurikuler, tapi merupakan suatu kehasan SLB Cicendo, eskulnya adalah musik angklung. Kita semenjak tahun 1990, turun-temurun dari Bapak dan Ibu Guru yang lalu kemudian sampai di titik saya ini, gitu. Apa, untuk menjadi instruktur dan melatih angkung kepada anak-anak. Oke, artinya sudah 20 tahun lebih ini ada ya, unit kegiatan ini ada di SLB Cicendo, Bandung. Baik, ini saya bertanya agak lebih detail nih Ibu. Boleh. Teman-teman ini memiliki keistimewaan, mungkin orang-orang melihat bahwa ini menjadi suatu kekurangan. Dan mungkin ada yang tidak bisa terima pada posisi ini, kurang dalam pendengaran, seperti itu. Hambatan. Ada hambatan. Tapi bagi kami ini adalah suatu hal yang istimewa, buktinya mereka berprestasi, seperti itu Ibu. Nah, ini menariknya adalah bagaimana mereka bisa untuk bermain angklung, sementara mereka tidak bisa mendengarkan. Nah, gimana bu, bisa diceritakan mungkin suka duka Ibu sebagai tenaga pengajar untuk bisa melatih mereka sampai akhirnya mereka itu berprestasi? Ya, ini sejarahnya juga betul apa yang dikatakan bahwa anak-anak tunarungu atau anak tuli atau anak yang mengalami hambatan pendengaran ini, memang waktu pertama dari sejarah memainkan angklung, dia hanya memainkan angklung tetapi dia hanya bisa menghibur semuanya. Dan dia sendiri tidak tahu, dia hanya menggoyangkan angklung, dia sendiri tidak dapat tahu bahwa lagu-lagu yang dimainkannya itu adalah lagu sedih atau lagu gembira. Dia seperti lempeng saja, tapi akhirnya dengan berjalanan waktu dan saya membuat penelitian juga. Dari penelitian itu, saya lakukan untuk bahwa anak-anak pertama tentunya diketahui dulu bahwa untuk narasi lagu dan cara memainkan angklungnya tentunya dari awalnya. Dari lagu yang akan dimainkan, sekarang dia lebih tahu, dia tahu narasinya dan itu juga ada pengalaman dari penonton. Waktu pertama kali itu, anak kan tidak mengerti, terus dia berkata setelah selesai tampil, dia suka berkata, Ibu kenapa itu menangis? Menangis karena lagunya lagu bunda waktu itu. Ibu-ibu menangis kenapa? Nah dari situ saya juga terbersih, anak memiliki hak yang sama untuk bahwa dia juga mengetahui, mengalami pemahaman semacam itu. Oh lagu itu lagunya lagu sedih, kamu ini tentang bunda. Dan sekarang alhamdulillah anak sudah diberitahu dan apa namanya dari hasil penelitian itu, anak-anak sudah mengerti kalau ini lagu sedih dan itu bagaimana gesturnya itu malah sekarang dia yang bisa sampai menangis. Karena dia mendalami contoh dari lagu bunda itu tentang apa itu bunda, tentang kasih sayang terhadap anaknya yang tanpa pamrih dan anak-anak sendiri itu yang bisa sampai sedih. Begitupun sebaliknya lagu gembira seperti lagu Citra, Sekolah Stika yang aku pasti bisa anak langsung gembira, happy gitu. Dan anak sudah paham sekarang misalnya, saya juga alhamdulillah senang dan anak bisa merasakan hal itu, mengerti gitu. Walaupun anak ya tentunya ya itu mengalami hambatan pendengaran, jadi anak terutama yang dilakukan adalah visual. Jadi anak melihat dan tentunya dirasakan dan akhirnya anak-anak juga alhamdulillah sekarang dapat menghibur dan dia juga dapat merasakan, dan dia akan tahu apa kalau sekarang yang akan dilakukan dalam angklung dia akan tahu bahwa lagu itu lagu sedih, lagu gembira atau lagu tentang pahlawan misalnya. Kita terima dengan tangan terbuka. Apalagi untuk hal-hal yang semacam organnya dan untuk mendukung angklung itu sendiri. Untuk angklung sendiri kan tentu tidak bisa orang biasa gitu loh, untuk melatihnya ya. Tidak bisa menjadi orang biasa-biasa, yang suka musik itu nggak mungkin bisa. Nah, apakah Ibu langsung turun untuk melatih bermain angklung ini atau? Ada timnya. Ada tim pelatih dari luar sekolah? Ada, ada tim pelatihnya. Artinya itu dibayar secara profesional atau sukarelawan atau seperti apa Ibu? Dibayar tapi tidak banyak juga ya gitu maksudnya. Dibayar tapi, nah itu aja mungkin itu kendalanya. Kalau untuk pelatih dari luar, saya itu tuh, itu apa namanya, padahal kan layak ini gitu diberikan berapa untuk si pelatih dari luar ini. Nah, saya ingin mengusahakannya hal itu tuh. Artinya pelatihnya juga baik banget ini, Ibu ya? Sangat. Iya. Sangat baik pelatihnya ya. Luar biasa nih pelatihnya. Karena angklung ini kan sudah diakui secara dunia, Ibu ya. Iya. Tentunya bukan hal yang gampang untuk bermain dan melatihnya gitu. Iya, betul gitu. Saya juga, saya sebagai instruktur dibantu dengan pelatih yang dari luar itu. Oke. Kalau boleh saya sebutkan, Abang Ian. Namanya, apa namanya, dan itu sangat setia dan paling baik, betul. Paling baik ya. Dikatakan ya. Selalu itu setiap hari selasa biasanya kita melakukan ekskulangklung. Dan kalau ada event-event, kita ada melakukan latihan paling dua sampai tiga kali misalnya sebelum tampil atau perform gitu. Oke. Bu, dari banyaknya ekstra kurikuler yang ada di sekolah ini. Iya. Nah, apa yang paling menonjol, Bu? Dan yang sudah berprestasi seperti angklung ini? Selain angklung, apa nih, Bu? Kalau khasnya di Ciceno ada pantomim, ada tari juga, tarinya bisa tradisional, bisa tari modern juga. Kemudian, itu apa namanya, hal di lain hal adalah desain grafis itu di bidang lain misalnya. Selain, oh, ini ya, apa, tentang seni ya? Iya, keseniannya. Itu, pantomim, yang apa namanya, ikut FLS 2N, kan yang gitu, lomba. Dan Tala juga ini kelebihannya, selain dia di seni, dia di desain grafis dan di comic strip. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan berkenalan dengan teman-teman semuanya ini ya. Nanti Ibu bantu saya untuk bisa berkenalan dengan mereka. Nah, apa nih, pesan-pesan yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak yang spesial seperti mereka, yang mungkin dari keluarganya kebingungan, atau mungkin minder, atau mungkin seperti apa, apa nih pesan yang bisa membangkitkan semangat dari keluarga yang punya teman-teman, punya anak-anak yang spesial seperti mereka, apa pesan penyemangat, Bu? Iya, mungkin belajarnya lebih giat lagi, anak-anak, kemudian semangat, anak-anak juga harus percaya diri terutama di dalam hal mau di mana saja anak, itu terutama anak yang padahal anak bisa, itu anak yang suka tidak menunjukkan kepercayaan dirinya dia gitu. Jadi, dia seperti, apa itu, tidak bisa dan tidak tahu. Padahal seperti saya tadi ceritakan, di Jepang saja, itu yang semacam toilet yang gitu, saya tidak memberi tahu, tapi anak berarti pengetahuan luasnya dia sudah tahu gitu. Anak terutama semangat untuk belajar, berperilaku baik tentunya, hal, apa namanya, tidak menyusahkan orang tua, misalnya, apa namanya, kemandirian, terutama kemandirian itu untuk anak-anak. Nah, sekarang kita mau berkenalan nih, Bu, ya. Iya. Berkenalan dengan teman-teman yang ada di SLBN Cicendo, Kota Bandung. Boleh, Bu, silakan dari mungkin, dari... Dari mulai ujung. Ujung. Ujung? Oke. Dipanggil. Panggil, dipanggil. PID. PID, dipanggilnya itu. Itu dipanggilnya. Nisa. Nisa. Panggil Nisa. Oke. Nama, 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 Nisa. Tala. Tala. Tala, dipanggil Tala. Satu lagi. Ica. Ica. Oke, luar biasa. Kasih tetap ke tangan dulu. Oke. Halo. Oke. Tadi kan mereka menggunakan isyarat, Bu. Boleh, dari Ibu sendiri. Dari sini, Bu. Nama-namanya tadi. Oke. Nama dari Ibu. Nama dari ujung adalah... Eh, dia mau perkenalkan? Enggak, Ibu. Sama-Ibu. Oh, namanya High Count. Dia sekarang SMA kelas satu. Kemudian Feidi. Sekarang dia kelas sebelas. 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 Kemudian Nisa. Nisa sekarang kelas sembilan. Dan Tala. Ini Tala sekarang kelas sebelas. Ica kelas dua belas. Oke. Baik. Saya mau bertanya. Bagaimana perasaan mereka salah satu atau kalau boleh semuanya untuk menjawab, perasaan mereka berangkat ke Jepang itu, Bu. Apakah ini pengalaman pertama atau ada yang sudah pernah ke luar negeri sebelumnya? Ya, boleh. Ya, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Perasaan di Jepang kemarin bagaimana? Oke. Nisa, Nisa. Boleh? Oke, siap. Naik pesawat. Oke. Saya senang. Apa itu? Pengalaman. Memain angklung. Di luar negeri. Senang banget. Senang banget. Oke. Apakah ada yang pernah ke luar negeri sebelumnya? Ada yang. Sudah? Belum. Belum. Oh, Ica. Silahkan. Ica. Kemana? Singapura. Singapura. Ica udah pernah ke Singapura. Waktu usia berapa, Bu? Usia berapa? Belum sekolah ke sini. Masih kecil, ya? Masih kecil, ya? 2012. 2017. Ya. Ya. Eh, sedih. Belum. Belum ke sini, Ica. Karena pindah. Ya. Ya. Belum, ya? Udah. 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 Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Ica belum ke sini. Dulu belum di sini. Sekolah. Ya. Belum. Dulu pindahan, ya? Ya. Ada yang dari kecil di sini, ada juga yang pindahan. Oke. Jadi semuanya asli dari Bandung atau ada yang dari luar kota? Ya. Ada yang dari luar kota Bantung? Ini, Feidi. Feidi dari Cicalengka. Oh, Cicalengka. Ya. Dia PP naik kereta api. Sampai sekarang? Ya. Dulu diantar. Sekarang sudah dewasa bisa sendiri naik kereta api. Ini. Feidi. 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 Kereta api. Kereta api. Ya. Naik kereta api. Gak apa-apa. Boleh bercerita. Boleh. Kenapa, Ica? Siapa yang bukan orang Bandung lagi? Aslinya dari mana? Dari Jawa tapi tinggal di Bandung. Ya. Tapi dia dari Jawa. Jawa Tengah. Ya. Oke. Tala orang Bandung. Haikal orang Bandung. Boleh nanya tentang keluarganya ya? Di sini orang tuanya masih lengkap semuanya? Atau seperti apa? Lengkap. Ada. Mama, Papa. Ada. Mama, Papa. Ada. Masih ada. Masih ada. Hidup. Anak-anak. Oke. Oke. Nah. Kan tadi Bu Dede menjelaskan kalau mereka orang tuanya juga sangat-sangat bangga. Antusial. Sampai sekarang dia masih ada grup selalu. Yang apa namanya. Lagi di sana juga lagi di Jepang. Dia selalu katanya kalau berita pagi itu anak-anak. Oh gitu. Gitu iya. Ada nggak orang tuanya yang ikut ke Jepang? Tidak ada. Waktu itu? Nggak ada ya? Tidak ada. Tapi antar mengantar ke Jakarta. Oh ke Bandara. Iya. Sampai ke Bandara. Orang tuanya sedih, bahagia, bangga nggak sih Bu? Atau pengantarkan ke Bandara itu ada yang menangis nggak orang tuanya? Iya ada yang nangis. Ada. Iya. Nangis. Iya. Mama Nisa. Oke. Mama Tala juga. Sempat nangis ya? Sempat sedih. Atau biasa aja orang tuanya anaknya pergi? Oh nggak ya? Apa namanya, antusias sekali makanya pergi naik trepal bareng gitu. Oke. Nah pesan dari orang tua mereka nih Bu, ke guru-gurunya apa nih Bu? Iya, terutama ya ucapan terima kasih yang selalu berini-ini aduh. Tidak menyangka gitu anak-anak bisa nyampe di Jepang dengan disananya yang disambut dengan gembira. Disana juga yang tiba-tiba kita memberikan informasi ada di koran. Kemudian ada di TV juga disana dan selalu dia mengikuti dan itu video call juga kita. Sampai sekarang pun gitu. Itu Jepang tidak ada habisnya sampai-sampai itu oleh-olehnya dilaminati aja. Gitu sampai-sampai. Oke. Oh iya, yang menarik disana tuh kan kita minoritas ya, kita disana tuh nggak ada tempat sholat. Dan kita... Makanannya susah ya Bu? Iya, makanannya, kita tuh betah disana makananannya nggak betah. Oh iya, betah disana ya. Ya, anak-anak ini sampai antusias mau hidup disana. Oh, Feidi. Feidi itu, ya. Apa yang membuat dia senang disana? Apakah teknologinya atau apanya? Silahkan. Kenapa suka dengan Jepang? Karena. Karena. Jepang. Iya. Perin-perin Jepang. Iya. Apa? Mudah? Bersih. Oh bersih, bersih ya bersih. Di jalan-jalan. Bersih ya. Terus apalagi boleh bercerita. Kamu katanya suka hidup disana. Ya. Kenapa? Apa? Mau kan mau? Mau kuliah disana? Mau kuliah? Iya. Mau kuliah disana. Mau satu-satu nih Bu. Oke. Boleh gak satu-satu dari mereka menceritakan. Boleh. Apa yang mereka rasakan di Jepang. Iya. Keindahan apa di Jepang itu? Menurut mereka satu-satu. Mungkin dari situ. Iya. Dari Haita. Iya. Saya suka Jepang karena itu adalah pengalaman pertama saya. Begitu. Ke luar negeri. Ke luar negeri. Saya disana. Beritahu teman-teman tulik. Berkenalan. Main itunya cerita kan. Hendama. Main apa disana? Di sana. Saya gula jalan jalan oleh-oleh. Bukan. Bukan yang bermain dengan anak-anak di Jepang. Jalan-jalan keliling kota. Apa? Hendama. Itu main Hendama yang menarik tuh. Di sana kami bermain ala tradisional Jepang. Namanya Hendama. Hendama namanya. Kuil. Di sana kami juga pedih ke kuil. Namanya ini. Kuil. Hensouji. Ya. Namanya Sensouji temple. Hensensouji. Tadi kan sudah ya yang di tengah tadi udah sekarang ke C. Pedih mau diulang lagi. Pedih mau diulang. Sudah. Mau diulang. Boleh. Silahkan. Ini adalah kali pertama saya pergi ke Jepang. Tapi. Banyak orang-orang. Pertama kali saya jalan-jalan di Jepang. Jalan-jalan di Jepang. Beli. Wang yen. Saya akan menggunakan wang yen. Wang yen katanya. Saya akan menggunakan wang yen. Pengalaman. 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 Pak Egen pengalaman baru. Dibayar baru. Pak yang bayar. Bukan yang bayar. Itu dia yang menarik. Itu kalau di Jepang itu bayar. Itu tidak langsung. Tapi pakai koin dimasukin. Kayak di naik bis. Kak Harna Hanus pakai koin. Bukan berarti dikasihin koinnya. Tapi. Kalau ada uang kertas. Di. Apa namanya. Ditukar dulu. Tukar menjadi receh. Menjadi koin. Dan nanti keluar masukin koinnya. Dimanapun. Dia mau belanja. Mau beli minum. Apa-apa. Itu kan kamu yang suka ya. Katanya suka. Di sana itu gampang. Tidak usah. Apa namanya. Tidak usah kasih uang. Tidak. Tapi masukin. Langsung. Bayar. Sudah. Lanjut. Lanjut. Bisa. Saat kami sampai di Jepang. Kami langsung. Bermalam. Di hotel. Kemudian pagi-paginya. Saya berdua. Beli makan. Sarapan. Di sana. Kami dimintain tolong oleh guru kami. Pergi cari sarapan. Dia bisa. Dia bisa beli onigiri. Padahal baru semalam. Ya. Dengan tala. Saya berdua dengan tala. Cari sarapan untuk teman-teman dan ibu guru. Jadi itu kan bisa adaptasinya itu. Oke. Talak. Tidak tahu. Baru. Baru lebih. Tutup. Dalam itu saya jadi perasaan untuk pergi ke Jepang. Alhamdulillah akhirnya saya bisa pergi ke sana juga. Tidak. Tidak. Baru beratang suduannya. Baru berapa kali. Tak banyak hal seperti itu. Tidak. 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 baru pertama kali ketemu teman-teman tuli orang Jepang sana baru pertama kali anak-anaknya saya juga belum pernah uang yen uang yen beda ya dengan rupiah kebedaannya kala-kala ribut 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 sangat banyak sekali orang-orang sangat ramai sekali malam, malam ya malam apalagi ya utama di Tokyo di sana sangat padat sekali dan baru pertama kali kota-kotanya baru pertama dan banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang di sana udah gitu aja tapi dia ada pengalaman mamahnya pernah ke Jepang oh iya, mamah pernah ke Jepang lama dia di sana nah itulah di antaranya dipilih ayo Ica maaf dulu kalau ini pertama kali saya pergi ke Jepang awalnya saya tuh kaget bersih tidak ada kotor tidak ada kotor tidak ada kotor tidak ada sampah tempat sampah teratur nah di sana juga kami harus ikuti akoran di sana jalan sebelah jalan jalan sebelah kiri kalau jalan harus kalau jalan itu kami harus posisinya di sebelah kiri tidak boleh seenaknya apalagi kalau menyebrang tidak boleh sembarangan sesuai dengan dengan lampu lalu lintas oke dan dia yang tukang bawa tempat sampah keresek itu jadi kalau ada bekas minuman menang Ica Ica ini tempat sampah karena nanti di hotel yang harus dibuang gitu tidak bisa di sana tuh tidak ada tempat sampah susah sekali menemukan tempat sampah tidak ada karena bersih tidak ada tempat sampah juga jadi kitanya malu kalau mau wah dimana gitu enggak jadi bawa sendiri keresek ya Ica yang bawa sampah Ica yang selalu ya bawa sampah ya titip dan pencetusnya juga tadi saya tidak bilang bahwa yang mengajak kami adalah Bapak Ari ya dan Ibu Kiki suami istri ya atas dasar diundang dari Gifu University itu itu dari mana Bu? itu kedua mereka itu Bapak Ari dan Bu Kiki itu Budayawan dan Seniman di di sini orang orang Jawa Barat ya iya cuma kolaborasi dengan dosen Gifu University dengan dosen UPI oke baik ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti ngomong-ngomong santai aja ya kepada ibu guru yang mendampingi ya ada enggak sih pesan dari orang tua mereka yang berangkat itu Bu tolong ya jagain Ica jagain talang karena dia anak manja yang enggak bisa apa ya enggak suka enggak rapin baju enggak gitu-gitu ada enggak sih Bu? kalau titip sebagai orang tua kepada anaknya tentunya tapi tidak hal-hal dengan kemanjaannya itu tidak maksudnya tidak di MLML bahwa anak ini manja berarti kan harus dihususkan di sana spesialis enggak kalau titip seperti orang tua biasa kepada anaknya dan titip kepada gurunya itu tentunya apa semuanya juga menitipkan tapi dia responnya juga apa namanya seperti kan selalu update yang terbaru foto kayak apa itu yang sangat dia apa-apa yang orang tua yang bikin kita juga jadi happy bahagia karena seolah-olah ada di di sebelah mereka gitu orang tua walaupun jauh karena memantau terus jadi kan dia juga apa namanya apa sangat sangat apa tidak tidak merasa kehilangan atau apa gitu dan seperti ya tadi sholat ya lupa tadi sholat itu dan orang tua sangat apa ya oh berarti diperhatikan sampai kesananya kita itu sholat di taman karena gini ada kalau kalau lagi di hotel tentunya itu enggak usah dibincangkan pasti di hotel itu sholat tapi itu karena kita lagi jalan-jalan di tengah-tengah kita waktu udah sore nih udah sole dan saya bercerita dengan Ibu Witri Ibu Witri ini paling bu bisanya di taman tidak apa-apa kata saya harus karena kita tidak boleh melewatkan gitu dan anak-anak juga kebiasaannya disini baik disini di rumah di sekolah itu kan ada sholat berjamaah bareng setiap hari sholat duhur terutama nah disana itu sholat di taman dan orang tua sampai ke oh iya bukan bukan merasa dipercaya banget gitu karena oh iya itu kan tidak seselahunya dan saya juga apa ya itu terbersih foto deh gitu dia mereka yang dipoto dan subhanallahnya apa dia juga ya yang dibawa di tas di itu teh ternyata di dalamnya itu apa sejadah dan mereka bisa bisa ngimam sholatnya bisa ngimam berbarengan waktu itu imamnya siapa sholat feidi kemudian haikal tala gitu itu ada fotonya juga tadi kan mau lihat juga tentang video-videonya yang disana boleh ada banyak di ibu mitri mangga gitu ternyata bukan pertanyaan terakhir karena tadi ada menarik tuh sholat di taman iya di taman di ujung apakah memang taman itu taman ibu-ibu lewat nih wah udah kita sholat aja atau memang itu tamannya sering digunakan untuk sholat tidak tidak sama sekali disana itu kalau disini mungkin istilahnya carimu sholat gampang gitu lah disana kan tidak ada jadi itu kebetulan ibu mitri bilang bu paling nanti harus balik lagi di taman yang paling awal tuh yang di Tokyo nah lagi jalan itu kan waktu berjalan terus tapi bu kayaknya disini juga bisa ini juga sama taman ya kalau disini kan saya bilang gini orangnya tidak usil maksudnya tidak usil kenapa gak gitu kan jadi saya berani aja udah deh kita cari tuh di ujung disana saya bilang gitu kebetulan di bawah pohon dan anak-anak melakukan karena tidak air bertayamun dia juga sudah bisa bertayamun langsung gurunya dulu yang sholat langsung anak-anak ngibam kamu karena harus gantian kalau guru gitu itunya apa mau kenanya dan lain sebagainya kalau ini anak-anak udah ini apa namanya udah udah langsung yang terutama yang laki-laki disana juga ada di tempat ini juga di dalam ada yang dipotokan juga sedang sholat juga itu di Universitas Gifu ya gitu dan yang paling menarik adalah itu yang di taman itu bukan apa ya tapi ternyata apapun bisa gitu loh insya Allah kalau di apa namanya dikondisikan kenapa tidak gitu itu ya itu gitu oke artinya orang-orang yang melihat teman-teman dan ibu pada sholat di taman itu banyak yang melihatin gak sih ibu gak juga kata saya juga disana ma apa ya memang kehidupannya maaf ya karena kalau di Jepang itu bukan tidak beragama tapi ketertibannya jadi agak cuek dalam artian itu urusan orang lain gitu ya silahkan aja makanya saya berani juga udah disini mah gak pernah diusil gitu apapun ya seterserah asal tidak merugikan dia mungkin apa kalau ada anjuran tidak boleh atau gitu gak apa-apa kebetulan tamannya orangnya jauh gitu tapi tidak kita tidak cuman kita juga berpikin kalau orang yang melihat itu murid kita lagi apa gitu kita juga gitu itu orang lagi apa ya gitu mungkin kalau orang ada yang memperhatikan dari awas sampai akhir gitu tapi Alhamdulillah tidak gitu oke ini benar-benar terakhir kalau teman-teman nih buat teman-teman ya kalau teman-teman dikasih kesempatan ya satu-satu yang jawab ya bu ya negara mana yang mau dituju oke harus luar negeri dari siapa dulu negara mana yang mau dituju selain Jepang kamu kamu mau kemana lagi boleh pilih saya mau ke Korea Selatan saya mau ke Korea Selatan kemana ke Korea Selatan Amerika Amerika wuuu kalau ini saya saya penasaran sangat penasaran 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 ya hai kau hai kau kalau saya mau Filipina kenapa 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 karena saya ingin ketemu dengan orang-orang asli bertemu oh dengan orang asli biarin unik anak tunangmu kadang unik yang tidak terpikirkan oleh kita dia kepikir oke oke kalau saya Korea Korea mau jadi boy band yang nyanyi sebab saya pernah kesana saya pernah simpel ya jawabannya ayo Nisa Nisa mau kemana saya mau sekali ke Paris Paris ke Australia Australia sama pakai Pisa terus Korea Tata-rata Korea ya tiga tanggit selanjutnya saya pengen ke Korea Thailand ke Belanda Amerika wuuu banyak Ica empat wuih makan ya kamu mah sesuai ininya makan kamu kamu mau pasi disana juga semoga ada pemerintah yang bisa mendengar ibu ya semoga ada pemerintah yang bisa mendengar apalagi banyak yang Korea amin ibu gubernur kita dan ibu cinta sangat-sangat suka dengan Korea juga iya semoga teman-teman bisa diajak bersama dengan bapak dan ibu gubernur amin 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 ya terima kasih buat wawancara dari teman-teman semuanya semakin sukses dalam pendidikannya dan tetap berhasil dan menginspirasi iya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih